Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar tata cara menghapus sebuah file secara permanen caranya seperti ini senyak tak menghapus file di explorer ini tak akan menghapus file ini langsung kalau ke biasanya kalau kita hapus senya ini saya contohkan ya misalnya klik ini maka ada tampil menu bar di atas ini supaya permanen kalau kita hapus disini misalnya pakai delete ini aja dia akan pergi ke fiscal bin maka belum terhapus serp manen banget repot supaya terhapus serp permanen kita klik ini lalu kita pergi ke bar atas ini kita pilih delete ini lalu kita pilih yang permanen delete kalau ini kan di fiscal bin jadinya tapi ini maka kita akan ditanya ayo sur tuan tuh permanen delete yes Maka dia akan terhapus enggak akan ada muncul sini kita hapus secara permanen lalu cara kedua Hai cara kedua untuk menghapusnya misalnya kita klik ini lalu kita ketik atau tekan di keyboard kita shift lihat menu shift biasanya di pojok kiri bawah tempat tuh kanan bawah juga ada itu tekan shift lalu tekan del delete ada tuh di keyboard juga del cara bersamaan maka kita akan juga ditanya ayo sur tuan tuh permanen delete this file tapi yes Maka dia akan terhapus secara permanen enggak akan bisa lagi di ambil nih enggak dadat keton sampah pergini ini dia akan terhapus secara menik di begitulah hadakah cara menghapus pile secara permanen tanpa perlu pergi ke tong sampah ini kiri의 siklön** oke di看看 kita berdekat mixerzi empat kiri Semoga ber waterfall seakhirioggible topik kolidaya welsalamualaikum warahmatullah wabarakatuh